Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Bape mengawali debutnya bersama AS Monaco di Ligue 1, sementara Helen memulai di klub Norwegia Brind. Namun, puncak prestasi mereka baru tercapai beberapa tahun kemudian. Bape mencetak prestasi yang cemerlang di musim 2021-2022 dengan mencetak 46 gol untuk PSG di Ligue 1. Sedangkan Helen mengukir rekornya sendiri pada musim 2019-2020 dengan 44 gol untuk RB Solberg dan Borussia Dortmund. Namun, sepak bola tidak hanya tentang gol semata. Bape juga mendominasi dalam hal asis dengan lebih dari 100 asis dalam karirnya hingga saat ini. Pada musim 2021-2022, ia mencatatkan 26 asis, sementara Helen hanya mencatatkan 12 asis pada musim 2020-2021. Bape mendebutkan dirinya di panggung internasional pada tahun 2017 dan memuncak dengan memimpin Perancis meraih Piala Dunia pada tahun 2018. Di sisi lain, Helen masih menunggu momen cemerlangnya di turnamen besar bersama tim nasional Norwegia. Bape telah meraih 6 gelar Liga dan 7 kompetisi piala dengan 2 trofi internasional utama bersama Perancis. Sementara Helen telah meraih 3 gelar Liga dan 3 kompetisi piala, serta baru-baru ini menambah koleksi trofinya setelah meraih Liga Champions bersama Manchester City. Kedua pemain ini memiliki potensi yang luar biasa dan telah membuktikan kemampuan mereka di level klub maupun internasional. Bape memiliki kiprah lebih besar di tim nasional Perancis yang lebih kuat, sementara Helen terus membuktikan dirinya dengan ketangguhan dan kemampuan di berbagai kompetisi Eropa. Pertarungan untuk menjadi God masa depan masih panjang dan hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, sepak bola dunia akan terus dinikmati oleh kemampuan gemilang keduanya.